Selamat datang kembali, kali ini saya akan sharing tutorial cara membatalkan pembelian di Tokopedia setelah kita melakukan pembayaran. Pertama kita buka aplikasi Tokopedia, selanjutnya kita masuk ke daftar belanja, kemudian status pemesanan. Di sini ada satu pesanan, kita klik pesanannya, kemudian kita scroll ke bawah, kita klik ajukan pembatalan, kita tulis keterangannya di sini, kemudian kita klik konfirmasi. Selanjutnya kita tinggal menunggu penjual untuk mengkonfirmasi request pembatalan kita. Untuk melihat detailnya, kita klik pemasanan tadi. Di sini ada tulisannya pembeli mengajukan pembatalan pesanan. Kita tinggal menunggu penjual untuk mengkonfirmasi request pembatalan kita. Setelah permintaan pembatalan dikonfirmasi oleh penjual, maka akan ada notifikasi baik melalui chat Tokopedia maupun WhatsApp bahwa dana kita telah dikembalikan. Selanjutnya, untuk mencairkan dana, kita kembali ke halaman home. Kemudian klik Toko Cash. Kemudian klik menu di pojok kanan atas, kemudian rewayat transaksi. Kemudian kita klik pengembalian dana dari Tokopedia. Kemudian klik pindahkan saldo ke Tokopedia. Pada halaman konfirmasi, kita klik pindahkan ke saldo. Kemudian kita klik ke halaman Toko Cash. Kita klik pengembalian dana dari Tokopedia kembali. Karena saldo yang kedua bukan berasal dari uang kita, melayangkan dari Toko Cash juga, maka tidak bisa dipindahkan. Tidak bisa ditarik. Kita kembali, kembali, kembali. Kemudian kita klik menu. Kemudian saldo. Lalu kita klik penarikan. Kemudian kita pilih bank rekening tujuan penarikan. Kita pilih. Kemudian kita masukkan password Tokopedia. Kemudian centang. Saldo sudah menjadi nol. Dan penarikan sudah diproses. Selanjutnya kita tinggal menunggu agar saldo masuk ke dalam rekening kita. Demikian tutorial cara membatalkan pemesanan dan menarik dana di Tokopedia. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.